Kontroversi Raja Namrud dan Ratu Semirasis dari Babylonia Nama Namrud berasal dari akar bahasa Ibrani yang berarti pemberontakan. Ia adalah sang pemburu perkasa, salah satu putrakus, cucuham, serta cicit Nabi Nuh. Namrud berasal dari garis keturunan yang dikutuk oleh Nabi Nuh ketika bencana banjir airbah terjadi dengan kutukan sebagai berikut. Terkutuklah kanan, ia akan menjadi budak bagi saudara-saudaranya. Namrud melakukan hubungan inses dengan ibu kandungnya yang cantik Semirasis, yang mengaku sebagai perawan suci, serta telah melahirkan Namrud tanpa ayah. Namrud dan Semirasis berambisi menjadi Tuhan yang disembah oleh rakyat, di mana mereka menciptakan kota hedonistik, serta bekerja menciptakan menara bebel yang tinggi untuk mencapai surga dan menentang Allah SWT. Bagi orang Babylonia, nama bebel berarti gerbang dewa, dan tempat ini menjadi pusat kultus penyembahan berhala. Bagaimana Raja Namrud menikahi ibu kandungnya? Kenapa mereka mengaku sebagai Tuhan? Apa saja kejahatan yang telah mereka perbuat? Berikut adalah kontroversi terlengkap Raja Namrud dan Ratu Semirasis dari Babylonia. Dalam bahasa Sumeria, nama Semiramis adalah Samuramat yang digambarkan sebagai kecantikan langka, pintar, serta ahli strategi militer. Semiramis disebutkan menikahi Kush yang merupakan cucu Nabi Nuh ketika usia gadis itu masih remaja. Tidak lama setelah menikah, Kush dinyatakan wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Tetapi menurut Semiramis, ia melahirkan Namrud tanpa ayah, dan menganggap dirinya sebagai perempuan suci dan tidak pernah disentuh pria. Semiramis menyebarkan berita yang menganggap Namrud sebagai anak suci, serta terlahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika banyak gadis mendekati putranya. Pada akhirnya, ia mengembangkan hubungan inses dengan Namrud, serta menikahi anak kandungnya sendiri. Satu cerita mengklaim jika Semiramis membenarkan tindakannya dengan mengesahkan undang-undang, guna melegitimasi pernikahan antara orang tua anak. Semirasis juga menciptakan sabuk kesucian untuk mencegah saingan romantis, sebelum sang ratu akhirnya membunuhnya. Selama abad pertengahan, Semiramis diasosiasikan dengan pergaulan bebas dan nafsu. Meskipun kurangnya bukti pendukung dalam Alkitab, buku The Two Babylon setahun 1853 oleh pendeta Kristen Alexander Hislop, sangat berpengaruh dalam mencirikannya sebagai wanita tunasusila Babylon. Alexander mengklaim jika Semiramis menemukan politeisme serta ritual pemujaan Dewi. Semiramis juga muncul sebagai salah satu dari tiga wanita dengan cinta jahat, setelah Baiblis dan Mirah. Alexander mengatakan jika keturunan laki-laki inses Semiramis dan Namrud adalah dewa Akkadia Tamus, dan bahwa semua pasangan dewa dalam agama menceritakan kembali kisah ini. Mereka telah menolak tuduhan dalam buku ini karena didasarkan pada pemahaman teks yang salah, tetapi variasinya diterima di beberapa kelompok protestan evangelis. Suami sekaligus putra kandungnya Namrud adalah pria yang sangat cerdas, ahli di bidang matematika dan bangunan. Ia mengajarkan pengikutnya untuk menyembah matahari, dan tradisi inilah yang diduga sebagai cara untuk merusak ajaran sebelumnya. Salah satu karya Raja Namrud yang terkenal sampai sekarang adalah Menara Bebel. Namrud mengatakan dia akan membalas dendam pada Tuhan, jika Tuhan memiliki pikiran untuk menenggelamkan dunia lagi dalam banjir air bah, seperti zaman kakek buyutnya Nabi Nuh. Karena hal inilah, Namrud membangun menara yang sangat tinggi untuk dicangkau air. Namrud adalah orang pertama yang mengajarkan pembuatan batu bata yang dibakar, kemudian disemen bersama mortar, sehingga tidak memungkinkan untuk menerima air. Saat proses pembangunan Menara Bebel, banyak orang yang siap untuk mengikuti tekad Raja Namrud. Mereka sangat bersemangat membangun menara tersebut, tidak menahan rasa sakit, serta tidak lalai dalam pekerjaan itu. Karena banyaknya bantuan rakyat yang antusias, menara itu tumbuh sangat tinggi lebih cepat dari yang diharapkan siapapun. Dindingnya sangat tebal, besar, dan dibangun dengan kuat, sehingga membuat mata manusia tidak mampu menjangkau puncak menara. Pengikut Namrud mulai menganggap jika tunduk pada Tuhan adalah sikap pengejut, dan Namrud terus membujuk mereka untuk menganggapnya sebagai Tuhan. Raja Namrud mengungkapkan jika hanya mereka yang berani, yang bisa menghasilkan kebahagiaan itu sendiri. Raja Namrud juga secara bertahap mengubah pemerintahan menjadi tirani, serta membuat rakyat terus bergantung pada kekuatannya dan bukan pada Tuhan. Dalam sejarah para nabi dan raja oleh sejarawan muslim abad ke-9 Al-Tabari, Allah menghancurkan bahasa umat manusia yang sebelumnya menggunakan bahasa Syria, kemudian dikacaukan menjadi 72 bahasa. Dengan banyaknya bahasa itu, orang-orang yang membangun menara tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Sejarawan muslim abad ke-13 lainnya Abu Al-Fida menceritakan kisah yang sama dan menambahkan jika Patriak Eber diizinkan untuk mempertahankan bahasa Ibrani, karena dia tidak ikut membangun menara Bebel. Karena kebingungan bahasa yang mereka pahami, arti kata Bebel dalam bahasa Ibrani adalah kebingungan. Kitab Al-Magal atau Book of Rules menyatakan jika Namrud membangun banyak kota besar serta memulai pemerintahan sebagai raja atas bumi selama 69 tahun dan memerintah 500 tahun atas suku Nabatea. Tradisi Yahudi menunturkan jika Namrud mewarisi pakaian Adam dan Hawa dari ayahnya Kush yang membuatnya tidak terkalahkan. Namrud memanggil Sasan Sipananun untuk membuatkannya mahkota dari permata, di mana Namrud diduga sebagai raja pertama yang memakai mahkota. Untuk alasan ini, orang yang tidak tahu apa-apa tentang mahkota itu mengatakan jika sebuah mahkota turun pada Raja Namrud dari surga. Kitab Al-Magal juga menjelaskan bagaimana Namrud mendirikan pemujaan api dan penyembahan berhala, kemudian menerima instruksi ramalan selama 3 tahun dari Buniter, putra keempat Nabi Nuh. Agama Babylonia yang diajarkan Namrud dan Semiramis terdiri dari tiga elemen, yaitu api, ular, dan matahari. Para pengikutnya akan fokus pada matahari yang menjadi bagian penting dengan harapan mendapatkan cahaya yang berujung pada kesejahteraan. Dalam Alkitab, Raja Namrud selalu dihubungkan dengan Nabi Ibrahim yang dipandang sebagai simbol baik melawan jahat, atau simbol monoteisme melawan politeisme. Nabi Ibrahim mengajak umat untuk menyembah satu Tuhan yang Maha Esa, sementara Namrud yang menyatakan dirinya Tuhan menghimbau rakyat menyembahnya, dan istri sekaligus ibunya Semiramis. Menurut Kitab Suci Bahai Karya Teologis Iman Bahai, dikatakan jika Namrud bermimpi, yang ditafsirkan para peramalnya sebagai tanda kelahiran bintang baru di surga. Seorang pemberita kemudian muncul di negeri tersebut, serta mengumumkan kedatangan Ibrahim, pria yang akan mengakhiri penyembahan berhala. Karena itulah, Namrud memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang baru lahir, sementara ibu yang melahirkan bayi perempuan diberi hadiah dan diizinkan pulang. Untungnya, ibu Ibrahim berhasil kabur ke lada, serta melahirkan secara diam-diam. Di usia mudanya, Ibrahim mengenali Tuhan, serta menghadap Namrud secara langsung untuk menghentikan penyembahan berhala. Konfrontasi Ibrahim dan seorang raja yang tidak disebutkan namanya ditemukan dalam Al-Quran, meski beberapa komentator muslim menetapkan Namrud sebagai raja tersebut. Dalam narasi Al-Quran, Ibrahim berdiskusi dengan raja, di mana ia mengatakan jika Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan, sedangkan raja menjawab jika ia menghidupkan dan menyebabkan kematian. Seorang sarjana abad ke-14 Ibni Katir menambahkan jika Namrud menunjukkan kekuasaannya atas hidup dan mati dengan membunuh seorang tahanan dan membebaskan yang lain. Ibrahim membantahnya dengan menyatakan jika Allah memunculkan matahari dari timur, sehingga Ibrahim meminta raja untuk membawanya dari barat. Raja yang bingung dan marah memerintahkan Ibrahim dibakar di tiang, tetapi ketika api menyala, Ibrahim berjalan keluar tanpa cedera. Menurut beberapa versi, Namrud menantang Ibrahim untuk berperang, dan ketika Namrud muncul di depan dengan pasukan yang sangat besar, Ibrahim menghasilkan pasukan agas atau nyamuk yang memasuki otak Namrud, kemudian mengusirnya dari pikiran. Menurut Mujahid Ibni Jafar, empat orang menguasai bumi timur dan barat, dua orang beriman dan dua orang kafir. Dua orang beriman adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Sementara dua orang kafir lainnya adalah Nebuchadnezzar II dan Namrud. Tidak seorang pun kecuali mereka yang mendapatkan kekuasaan sebesar itu. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno yang banyak disebutkan dalam kitab suci. Faktanya, sejarawan tidak sanggup membuktikan karakter Namrud secara historis, karena Namrud yang disebutkan dalam kitab suci tidak mewakili satu orang pun yang dikenal dalam sejarah. Meskipun berbagai penulis telah mengidentifikasinya dengan beberapa tokoh fiksi Mesopotamia. Tidak ada raja bernama Namrud atau dengan nama serupa yang muncul dimanapun, termasuk dalam daftar Raja Sumeria, Akkadia, Asyur, atau Babylonia Praal Kitab. Faktanya, sejumlah upaya untuk menghubungkannya dengan tokoh sejarah telah dilakukan tanpa hasil. Nama Namrud mungkin merupakan distorsi dari Dewa Semit Assyrian Ninurta, yang menjadi pusat pemujaan sekaligus pelindung dewa sejumlah Raja Asyur. Sampai jumpa di video selanjutnya.